selamat pagi ibu apa kabar sehat-sehat ya saya melihat ibu seperti waktu di film waktu itu saya belum boleh ngeliat judulnya filmnya cinta bersama Ratno Timur menurut kakak saya yang nonton filmnya keren banget kira-kira nanti kalau ada DVDnya saya mau beli ada ya? ada di Jalan Sabang oke nanti saya mau cari kan sudah saya lama gak ngeliat ibu Mari ini di film ya mungkin masih banyak sekarang di sinetron barangkali film juga cuman horror sinetronnya yang terbaru yang masih tayang yang mana ya? gak ada baru selesai tahun kemarin akan ada lagi dong tahun ini? insya Allah optimis gak ngeliat Indonesia di tahun 2019 ini dan seterusnya? saya sangat optimis karena menurut saya Pak Jokowi itu dikirim oleh awal ke Indonesia karena belum pernah ada presiden yang begitu banyak prestasinya kalau disebutin satu-satu itu satu jam dari mulai tol dari mulai yang sekarang dari uang yang ada di Swiss report yang paling luar biasa kemudian untuk masyarakat juga kartu belajar yang gratis tol-tol jembatan-jembatan padahal dia sendiri sangat cederhana dia tuh sama sekali tidak punya ambisi untuk kepentingan teribadi dia betul itu untuk rakyat dan karena itu saya yakin kalau Allah pasti akan melindungi dan menjadikan dia presiden wah jadi Ibu orangnya memang optimis melihat Indonesia Bu ya nah kalau Ibu melihat seorang Jokowi itu di mata seorang Ibu Marini Pak Jokowi itu kepribadiannya seperti apa Bu? orangnya rendah hati jujur kerja keras dan punya tekad dan niat yang sangat luar biasa yang tidak bisa tergoyahkan oleh apapun mau itu-apa pun jadi saya bangga sekali dia tuh utuh sebagai seorang manusia sebagai suami sebagai bapak terus sebagai presiden dan sebagai kakek bagaimana? ah apalagi pasti lah kalau dia jadi saya sendiri udah nenek jadi ini saya kasih bicara bagaimana sih perasaan seorang nenek dengan cucunya karena begini Pak Jokowi itu kan juga sudah menjadi seorang grandpa seorang kakek sebagai opa gitu ya nah kemudian kemarin ada yang ngomong begini begitu tentang cucunya beliau jalan etes dibilang bahwa seolah-olah Pak Jokowi memanfaatkan jalan etes untuk pencitraan gitu kalau menurut Ibu gimana Ibu Marini? yang mau pencitraan itu siapa sebenarnya ya? beliau tuh gak perlu pencitraan dengan apa hasil yang beliau lakukan itu itu udah udah cukup Pak Jokowi tidak perlu pencitraan seperti itu ya Bu ya nah sekarang kan begini saya mau nanya nih Ibu apakah Ibu senengnya sama Pak Jokowi baru-baru aja atau sudah sejak tahun 2012 atau 2014 Bu? nah justru waktu beliau jadi wali kota iya waktu jadi gubernur ya tapi waktu jadi presiden saya terjujur saya tidak pilih beliau oh gitu jadi waktu itu 2014 memilih siapa? ya pilih yang yang satunya siapa itu? iya pokoknya sekarang kita kan memilih bukan untuk pribadi kita bukan memilih karena kita suka atau tidak suka kita harus memilih presiden karena beliau kan akan menentukan masa depan Indonesia jadi apa prestasi beliau pribadi beliau apa yang mereka lakukan itu yang harus kita nilai begitu ya itu harus menjadi apa itu pegangan kita untuk memilih oke Ibu 2014 berarti memilih Bapak Prabowo ya waktu itu berpasangan dengan Hatta Rajasa nah sekarang 2019 Ibu memilih Bapak Jokowi kira-kira yang membuat Ibu tersentuh yang membuat Ibu berpaling kelain hati kayak judul lagu kenapa Bu? yang tadi saya sudah jelasin bahwa beliau itu sudah membuktikan sebagai presiden yang sangat luar biasa selain Bung Karno tentunya ya sebagai beliau beliau inilah baru betul-betul seorang presiden yang seribu persen memikirkan rakyatnya dan berbuat untuk rakyatnya bukan untuk pribadinya nah mungkin Pak Jokowi juga akan keberatan kalau dibandingkan dirinya dengan Bung Karno ya Bung Karno itu kan memang luar biasa untuk Indonesia Bung Karno itu yang bikin kita merdeka betul sekali nah kira-kira barangkali ada sedikit barangkali kemiripan Bung Karno dengan Pak Jokowi kalau menurut Ibu gimana ada gak kemiripannya? ada memikirkan negara rakyat Indonesia nah 2019 Ibu bakal nyoblo siapa? ya pastilah 01 2019 saya pasti pilih Jokowi terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!